Halo semuanya China atau Republik Rakyat Tiongkok atau juga dikenal dengan nama Republik Rakyat China adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur dengan ibu kota bernama Beijing negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan juga luas wilayah yang besar sehingga menjadikannya negara keempat terbesar di dunia sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia yang mayoritas merupakan bangsa Tiang Hoa China ternyata memiliki sejumlah fakta-fakta aneh dan unik yang mengucutkan berikut ini Youtube Lang merangkum 10 Fakta Tentang Negara China Yang Kalian Belum Tahu Yang Kesepuluh Jarum Pentul Dikerah Baju Tentara Para tentara di China terkenal dengan ketegasan dan juga komitmennya untuk membela negara hingga titik darah penghabisan Loyalitas inilah yang membuat para tentara di China selalu siap sedia untuk berperang dan menjaga negerinya salah satu sikap yang dimiliki oleh tentara China adalah selalu berdiri tekap dan dagu selalu terangkat agar selalu tekap para tentara menyilipkan sebuah jarum pentil di kerah bajunya yang berfungsi untuk membuat mereka terlihat gagah dan sikap sempurna karena jika mereka menuduk sedikit saja akan tertusuk oleh jarum pentul tersebut Yang Kesembilan Tegas Terhadap Koruptor Jika di Indonesia orang yang terkenal kasus korupsi bisa dengan enak dapat potongan masyarakat bahkan bisa bebas dari juratan hukum Berbeda halnya dengan di negara China Jika seseorang ketahuan melakukan korupsi jangan harap bisa hidup tenang dan selamat Pemerintah China dengan segan menghukum mati para koruptor Tak jarang ada hukuman mati yang diadakan dalam satu bulan sekali hingga beberapa kali Yang Kedelapan Suna Waktu Jika di negara Indonesia memiliki tiga zona yaitu WIB Waktu Indonesia Barat WIT Waktu Indonesia Timur dan WITA Waktu Indonesia Tengah Berbeda halnya dengan di negara China Meskipun China memiliki wilayah yang lebih luas dari Indonesia Namun ternyata mereka hanya mempunyai zona waktu yang lebih sedikit China hanya mempunyai satu zona waktu yaitu GMT plus 8 atau lebih dikenal dengan nama Beijing Teng atau juga China Standard Teng atau CST Hal ini merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah China Yang Ketujuh Virgin Boy Egg Virgin Boy Egg merupakan salah satu kuliner ekstrim yang ada di China Jika kalian memiliki nyali untuk mencoba kuliner yang aneh Makanan ini wajib banget untuk kalian coba Telurnya memang telur biasa Hanya saja cara memasaknya yang tidak biasa Virgin Boy Egg dimasak dengan menggunakan air kencing anak-anak yang direbus selama seharian Air kencing dipilih dari anak-anak yang masih virgin Utamanya anak usia di bawah 10 tahun Air kencing yang digunakan untuk memasak Virgin Boy Egg Ditumpulkan dari sekolah dasar di negara China Bahkan kuliner ini pun dianggap sebagai salah satu warisan budaya leluhur Uniknya harga dari makanan ini Lebih mahal dibandingkan telur rebus biasa lainnya Yang Keenam Berlibur Bersamaan Kondisi ini hampir sama seperti ketika musim mudik di Indonesia Dimana orang ramai-ramai menghabiskan waktunya untuk pulang ke kampung halaman Mayoritas warga China memilih liburan hampir di waktu yang sama Dan momen yang sering dipilih untuk melakukan liburan yaitu Saat perayaan tahun baru China atau Implet Pada tahun 2015 lalu Menurut laporan dari CNN Saat perayaan tahun baru China Sebanyak 2,8 miliar perjalanan dilakukan menggunakan tangan sportasi umum Maka tidak heran Jika CNN menyebutkan sebagai sebuah migrasi terbesar di muka bumi saat itu Yang Kelima Jalanan Paling Macet Sebuah data mengejutkan terjadi di China Yaitu terjadi kemacetan dengan panjang sampai 62 mil Di jalur Beijing Tibet Pada Agustus 2010 lalu Hal tersebut mengakibatkan para pengendara mengantri hampir 12 hari Atau 2 minggu terkena macet di jalanan Penyebab kemacetan para itu karena jumlah kenaraan yang melewati rute Beijing Tibet Melibihi daya tampung jalan raya tersebut Yang keempat Polisi gunakan angsak Anjing pelacak biasanya digunakan untuk membantu investigasi suatu kejadian oleh berbagai pihak kepolisian di berbagai negara Karena anjing memiliki idra penciuman yang sangat tajam Untuk melacak dan mampu memberikan petunjuk lebih akurat Namun polisi di China justru menggunakan hewan angsa Wow Angsa dianggap lebih memiliki sensitivitas terhadap suara yang lebih tajam Daripada anjing Para angsa ditugaskan di pos-pos penjagaan Yang berfungsi ketika ada suara aneh seperti akan terjadinya pencurian Maka angsa akan berkotek Dan memberikan sinyal para para polisi Dimana tempat kejadian itu Yang ketiga Gamer super adiktif China juga dikenal masyarakatnya yang mempunyai adiksi sangat tinggi terhadap game Tak jarang seorang gamer di negara China Mampu menghabiskan waktunya berhari-hari untuk bermain game di sebuah warung internet Tidak jarang pula muncul sebuah kasus kematian seorang gamer dari China Akibat gamer tersebut kecapean gara-gara bermain game selama berhari-hari secara non-stop Mereka berhenti jika hanya untuk membeli makan Atau pergi ke toilet Yang kedua Semua tiruan ada di China Fakta yang berikut ini tampaknya sudah bukan sebuah rahasia lagi Karena semua orang di berbagai penjuru dunia Pasti tahu dengan hal yang satu ini Berbagai barang palsu bisa dengan mudahnya dicumpai di China Mulai dari perangkat elektronik palsu Aksesoris palsu Pakaian palsu Dan masih banyak lagi yang lain Barang-barang palsu tersebut harganya pun lebih jauh murah Dibandingkan dengan barang aslinya Yang pertama Negara sekuler Tapi banyak yang beragama China adalah negara yang sekuler Atau bersifat duniawi Atau kebendaan Dan juga mengalut paham komunisme Namun Hal ini bukan berarti membuat warganya tidak beragama Dari sekian banyak penduduknya Di antaranya memeluk agama Kristen Tapi ada juga yang memeluk agama lain Seperti Buddha Konglucu Dan juga Islam Tetapi sayangnya Di China terkadang masih terjadi sebuah konflik Yang mengakibatkan para pemeluk agama Tertindas Ataupun tersakiti Itulah 10 fakta unik Dan menarik dari negara China Yang kalian belum tahu Bagaimana menurut kalian? Apakah ada hal-hal unik lainnya Dari China yang belum disebutkan? Jika dari kalian ada yang tahu Silahkan tulis di kolom komentar Nah Jika dari kalian ada yang suka dengan video seperti ini Jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya Dan klik tombol bell Supaya tidak ketinggalan Di video-video selanjutnya Matusun